Kepulan asap tebal serta kobaran api terlihat mengepul serta membakar lahan hutan pertanian di kawasan Kaki Gunung Tampomas Kecamatan, Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Luas lahan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 3 hektaran. Petugas serta warga kesulitan untuk mencapai lokasi dan memadamkan api karena medan yang terjal dan sempit. Para petugas gabungan dengan dibantu warga akhirnya terpaksa menggunakan alat seadanya seperti batang bambu untuk memadamkan kobaran api. Tiupan angin yang sangat kencang membuat api beberapa kali membesar setelah sebelumnya sempat padam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 3 hektare lahan tersebut. Berdasarkan keterangan petugas kebakaran lahan terdapat di 3 titik di Kaki Gunung Tampomas. Awal mula informasi dari warga masyarakat itu pagi, tetapi masyarakat hanya mendengar letusan-letusan di atas. Diperkirakan masyarakat yang latihan unit 301 diperkirakan. Tetapi makin siang, letusan itu makin banyak, tiba-tiba muncul asap. Diketahui asap sudah berubah yang tadinya 1 titik menjadi 3 titik karena terbawa oleh angin. Hingga saat ini petugas gabungan serta warga masih berjaga di lokasi karena khawatir api kembali muncul dan membesar dengan cepat karena tiupan angin di lokasi sangat kencang.